Halo guys, gue Ray Hari ini gue akan review sebuah TWS Gaming dari EXA Yaitu EXA GT1 TWS ini gue dapetin dari Soundbeats Jadi kalau kalian berbinat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah EXA GT1 ini dijual di range harga sekitar Rp 470.000an Kalau nggak salah, jadi kalian cek aja nanti untuk harga update-nya Dan ini adalah salah satu TWS Gaming dengan sound quality yang proper menurut gue Jadi kita bahas aja yuk Dan gue akan membahas awal-awal dari sisi build quality dan desainnya seperti biasa Oke, untuk dari sisi desainnya sendiri Dia memang terlihat seperti TWS Gaming ya Karena desainnya ini out of the box atau bisa gue bilang berbeda banget Kalau kalian membandingkan dengan TWS-TWS biasa pada umumnya Dia menyerupai kayak kepala ular gitu model desainnya Dan dia ada LED-nya yang berada di sisi kiri-kanannya ini Dan LED-nya ini tuh sekaligus sebagai penanda sisa baterai di case-nya ini Jadi dia kayak ada 4 bar LED yang berada di samping kiri-kanannya ini Dan kalau gue melihat dari sisi size-nya, dia memang punya size yang cukup besar Jadi kalau kalian misalkan lumayan sering buat membawa-bawa TWS Ya ini agak sedikit merepotkan aja sih sebenarnya Karena memang size-nya yang lebih besar dibandingkan TWS lain Tapi kalau di sisi build quality-nya menurut gue ini sih udah cukup bagus ya Apalagi buat harga di bawah Rp500.000 Meskipun dia punya bahan materialnya plastik Tapi berasa kokoh aja gitu dan berasa cukup mantep lah Dia ada tulisan EXA di sisi atasnya sini Dan untuk sisi belakangnya charging portnya dia udah menggunakan USB Type-C Di bawahnya ada tulisan kayak spesifikasinya gitu Sayangnya dia tulisannya warnanya putih ya Kalau warnanya hitam gue rasa ini lebih keren dan lebih minimalis aja Terus ketika kita buka, dia mempunyai desainnya cukup rame ya Karena memang dia ditujukan buat kayak gaming gitu Dan untuk earbud-nya sendiri dia modelnya in-ear Yang gue suka dari earbud-nya ini adalah Dia mempunyai fitting yang nyaman buat sebuah TWS gaming Dan dia mempunyai ukuran earbud-nya ini tuh universal Jadi kalian bisa ganti-ganti earbud aftermarket yang ada di luar sana Seperti ortofon, spin fit, atau final audio Dan gue udah nyoba beberapa earbud ini Dan memang ketika kalian ganti Let's say kayak sekarang Gue pake yang dari ortofon Itu membuat fitting-nya jadi lebih nyaman lagi Dibandingkan earbud bawaannya Meskipun menurut gue kayak eartips bawaannya itu cukup nyaman sih Dan gak ada masalah Cuma ketika kalian ganti pake yang aftermarket Akan berasa lebih nyaman lagi Jadi untuk fitting-nya gue suka Karena ketika gue pake buat main game sekitar 2-3 jam Gue gak merasakan ada yang gak enak sih di fitting-nya Dan gue merasa fitting-nya ini nyaman Apalagi ketika gue udah ganti dari ear tips-nya ini Dan untuk touch controller sendiri Dia cukup sensitif Jadi terkadang memang Kalau kalian gak sengaja kesentuh Dia bisa kepencet gitu Dan untuk areanya pun Kayaknya gue merasa ini areanya cukup besar ya Jadi kalau kalian tekan di bagian tengah Dia kadang suka kepencet Kalau di bagian atas juga dia suka kepencet Atau kalau kalian lagi benerin earbud-nya gitu Dia juga kayak suka kepencet gitu Jadi untuk area sensitifnya tuh Gue rasa agak luas disini Dan dia mempunyai control seperti TWS pada umumnya Bisa next or previous lagu Atau media yang kalian mainkan Bisa play-pause Dan kalian juga bisa melounce voice assistance Juga disini ada dua buah mode Seperti TWS gaming pada umumnya Ada low latency atau gaming mode Ada yang music mode Dan kalau kalian tahan Dia akan melounce gaming mode-nya Dan yang gue suka dari sini adalah Gaming mode atau music mode-nya itu Enggak terlalu merubah sound signature dari Exa GT1 ini Jadi itu adalah hal positif yang Gue agak jarang sih nemuin Di sebuah TWS yang mempunyai dual mode seperti itu Dan ada LED kecil di bagian Luar earbud-nya ini Ya seperti biasa lah TWS gaming tuh Kalau nggak pakai LED Rasanya kayak kurang pas aja gitu Sayangnya disini LED-nya tuh Warnanya kayak biru muda gitu ya Dan ini tuh nggak RGB Jadi hanya ada satu buah warna yang tersedia Dan selanjutnya untuk bluetooth versinya Dia menggunakan bluetooth versi 5 Belum support aptX Masih SBC atau AAC Dan untuk latensinya sendiri Ketika di music mode Gue ngerasa latensinya Itu sebenarnya udah cukup baik Buat casual gaming Seperti mobile legend Atau misalkan Kalau kalian pakai Buat nonton youtube Atau nonton Netflix Meskipun Kalian tetap akan bisa merasakan Sedikit delay Ketika ada dialog gitu Tapi kalau buat gue Overall Kalau memang gue Nggak terlalu serius gitu Gue masih oke Aku mendengarkan Atau menggunakan music mode Di media player yang gue mainkan Tapi memang kalau buat nonton film Atau misalkan kalian bener-bener melihat Layarnya secara langsung gitu Gue rasa ketika kalian switch ke gaming mode Gue udah hampir nggak merasakan Ada latensi di dialognya Dan gue rasa sih Ini secara latensi Udah bagus ya Karena Balik lagi Dia memang ditujukan Lebih ke gaming Jadi gue rasa Dia mempunyai Klaim low latency Sampai 38ms itu Jadi gue rasa Kalau untuk latensi Apalagi kalau di gaming mode-nya Gue rasa udah nggak ada masalah Sama sekali Terima kasih telah menonton! Oh, betul. Ini adalah opo charger. Jadi, bagaimana bagian memiliki opo dan oneplus brand. Ini adalah fan dari lighting. Jadi, sebenarnya ini adalah ruangan yang cukup terdengar dari sisi noise-nya, tapi balik lagi kalian bisa dengar atau tidak dari noise yang terdengar di suara di ruangan ini. Jadi, kalian kasih pukul sendiri saja dan sekarang kita balik lagi ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk IP Rating-nya, diudekapi dengan IPX4 yang berarti sebenarnya ini sudah bisa kalian pakai buat olahraga, misalkan terus ada terkena keringat, dia akan aman. Siraman air hujan juga gue rasa masih emasih selama kalian nggak bener-bener menyemprot langsung ke earbud-nya. Gue rasa ini tuh masih oke lah. Jadi, kalau kalian pakai buat kegiatan sehari-hari, ya ini sudah cukup ter-cover dengan baik. Terus, untuk baterainya, dia mempunyai kapasitas untuk di earphone-nya itu 50 mAh dan untuk di charging case-nya 500 mAh. Dan itu adalah sebuah kapasitas yang cukup besar apalagi untuk range harga yang ditawarkan. Kalau XTG sendiri sih mengklaim bisa bertahan 6 jam di earbud-nya dan untuk case-nya bisa bertahan sampai 30 jam. Sekali lagi, gue nggak pernah ngetes untuk earbud-nya dari full sampai habis. Tapi kemarin buat gambaran saja, gue pakai buat main Mobile Legends sekitar mungkin 2 jam dengan microphone-nya on karena gue sambil streaming sama teman-teman gue. Itu cuma berkurang 20%. Gue sendiri kaget sih dengan gedaya tahan baterainya yang sebenarnya kalau kelebihan 6 jam, kalau dengan gue pakai cuma berkurang 20% di sekitar 2 jam, harusnya bisa lebih. Tapi balik lagi, keakuratan dari berdaya tahan baterai di Bluetooth-nya itu gue sendiri nggak tahu ya. Karena kadang kan ada TWS yang dari 90% ke 80% itu lama, tapi begitu dari 80% ke bawah dia lebih cepat dan lain sebagainya. Tapi pada intinya, untuk daya tahan baterainya gue salut sih karena dari earbud-nya ini gue rasa kalau di atas 3 jam udah pasti tembus. Jadi gue suka dengan daya tahan baterainya, untuk case-nya sendiri dari awal gue terima ini tuh belum habis-habis ya. Jadi gue sendiri nggak tahu nih udah semingguan ini gue belum ngecharge lagi dan gue rasa sih case-nya juga udah cukup lah. Karena dia yang punya kapasitas yang 500 mAh tersebut yang memang kalau rata-rata untuk TWS tuh ada di 380, ada yang 400, untuk 500 ya udah cukup besar menurut gue. Jadi kita masuk aja ke bagian sound quality-nya dan seperti biasa ya, untuk sound quality itu sifatnya subjektif. Jadi apa yang gue sharing di sini menurut selera dan pendapat dari gue pribadi. XSGT1 ini secara signature dia seperti layaknya sebuah TWS gaming. Gue rasa dia mempunyai karakter yang lebih warm bisa gue bilang, atau mungkin lebih ke arah bass head. Karena kalau buat gue, frekuensi yang paling menonjol dari XSGT1 ini ada di bass-nya. Tapi yang berbeda adalah biasanya TWS-TWS yang menonjolkan sisi bass-nya itu cenderung udah bisa gue bilang tuh nggak terlalu dapet dari sisi clarity-nya. Atau misalkan gue bilang dia terlalu menonjolkan bass-nya sampai menutupi area frekuensi lainnya. Tapi menurut gue di XSGT1 ini bass-nya tuh masih terkontrol meskipun memang dia lebih dominan dibandingkan mid atau high frekuensinya. Dari sisi bass-nya dulu ya, kalau bass-nya yang gue rasakan di sini adalah dia bener-bener kalau kalian bass head, gue sih akan merasa kalian harusnya puas dengan kualitas maupun kuantitas bass di XSGT1 ini. Karena ketika gue pakai buat memainkan lagu-lagu R&B atau EDM, ini tuh sub bass-nya berasa enak dan berasa deep aja gitu. Jadi gue ngerasa dia tuh untuk low-nya hampir nggak ada komplain sama sekali kalau buat gue pribadi. Terus untuk upper bass-nya memang dia lumayan menonjol ya. Jadi terkadang memang buat lagu-lagu tertentu yang seharusnya upper bass-nya tuh sopan, di sini tuh agak sedikit lebih overdominan aja. Dan kalau mengganggu atau nggak, gue rasa sih belum sampai taraf yang kayak annoying atau mengganggu banget. Tapi kalau kalian udah biasa denger TWS-TWS yang lebih mempunyai sound quality yang balance, misalkan kayak Vilti One Light, kalian akan notice kalau upper bass di XSGT1 ini memang mempunyai kuantitas yang lebih besar dibandingkan TWS-TWS balance pada umumnya. Tapi positif atau negatif itu balik lagi ke masalah selera yang jelas untuk kualitas bass-nya di sini gue suka apalagi kalau kalian bass head. Lanjut ke area vokal atau mid-frekuensinya, yang dimana biasanya area vokal kalau sebuah TWS gaming itu lebih cenderung mundur atau lebih clarity-nya tuh lebih terminimalisir gitu. Karena efek bass yang terlalu dominan, itu nggak terjadi di XSGT1. Karena vokal yang gue rasakan di XSGT1 ini ternyata dia tuh mempunyai signature yang cukup open menurut gue. Jadi setiap levelnya masih terdengar jelas dan gue rasa dia mempunyai vokal yang berasa tebal. Jadi kalau kalian bandingkan lagi dengan Vilti One Light, ya memang secara airy Vilti One Light itu lebih berasa airy, lebih berasa detailnya juga memang lebih baik kalau kalian ngomongin cici vokal. Tapi kalau kalian suka dengan vokal yang tebal, yang berbobot, apalagi vokal-vokal male gitu seperti suaranya tulus misalkan. Di sini tuh lebih dapet secara kesan power atau bass-nya gitu dari suara vokal tersebut dibandingkan di Vilti One Light. Jadi kalau vokal cowok, gue rasa XSGT1 ini lebih ngasih fun ya. Jadi lebih ngasih efek yang lebih berasa enak kalau buat gue pribadi dibandingkan Vilti One Light. Tapi Vilti One Light itu kalau buat vokal-vokal cewek gitu, dia memang lebih berasa airy dan lepas aja. Sedangkan di XSGT1 ini yang lebih berasa kayak ketahan aja gitu kalau untuk vokal ceweknya. Overall kalau kalian bandingkan dengan TWS Gaming, apalagi di range harganya, untuk vokalnya gue suka sebenarnya. Terus untuk area high frekuensinya, di sini tuh sebenarnya roll off. Apalagi kalau kalian bandingkan dengan lagi-lagi Vilti One Light. Karena kalau kalian dengerin kayak suara cymbal atau pikir detail yang lain, perkus yang lain gitu, dia tuh bisa menghasilkan suara yang XSGT1. Jadi misalkan suara ting gitu, dia tuh bisa bener-bener ting di Vilti One Light. Sedangkan di sini tuh dia suaranya berasa roll off. Jadi memang dia nggak extend. Kalau kalian suka high yang detail, yang high yang extend. Gue rasa sih XSGT1 ini nggak akan lebih baik kalau kalian bandingkan dengan Vilti One Light. Karena keduanya itu secara signature udah berbeda banget. Tapi kalau kalian lebih merasa, gue tuh agak terlalu sensitif nih dengan high frekuensi gitu. Misalkan Vilti One Light agak lebih berasa lebih bright gitu buat kalian, XSGT1 ini akan lebih safe sih menurut gue. Meskipun dia bukanlah yang ter-smooth kalau kalian ngomongin high frekuensi. Jadi kalau kalian misalkan super sensitif dengan high frekuensi atau upper mid, di XSGT1 ini mungkin aja masih terjadi. Karena ya sekali lagi bisa gue bilang, ini tuh agak berbeda ya dengan signature TWS Gaming pada rumah yang biasanya high-nya tuh bener-bener roll off dan smooth banget. Di sini tuh nggak demikian sih. Jadi gue rasa dia ada sedikit bump di upper mid-nya. Misalkan mungkin di area 8 kHz-nya gitu, dia agak sedikit ngasih emphasize. Jadi sebenarnya buat beberapa lagu gitu, kayak level S-nya gitu, dia bener-bener memang bisa keluar si bilans-nya. Jadi dia nggak bener-bener super smooth. Tapi kalau kalian bandingkan dengan Vilti One Light, ya dia lebih smooth sih. Tetap dia lebih safe lah bisa gue bilang dibandingkan Vilti One Light kalau kalian yang super sensitif. Tapi sebenarnya kalau kalian ngomongin secara kualitas, Vilti One Light itu pasti lebih baik. Kalau kalian ngomongin sisi clarity, sisi detail, sisi X10 untuk high frekuensinya dibandingkan XSGT1. Jadi gue rasa ya semuanya itu balik lagi ke selera ya. Dan kalau ditanya kekurangannya apa, kalau buat sebuah TWS gaming, gue rasa gue nggak terlalu banyak komplain sih. Jadi gue rasa buat harga yang ditawarkan, untuk sebuah pangsa pasar gaming TWS, ya ini sih salah satu kandidat yang terbaik, yang bisa gue rekomendasikan ke kalian. Mungkin terlepas dari sisi desainnya yang memang agak out of the box ya. Jadi itu udah masalah subjektif. Tapi kalau kalian ngomongin sound quality dan performance-nya, ya ini salah satu TWS yang akan bisa gue rekomendasikan ke kalian. Itu aja yang bisa gue sharing dari XSGT1. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih banyak yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe Terima kasih.